Jadinya tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia bukan berarti kita tidak boleh lengah, karena di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Barat, tiga pasien COVID-19 meninggal dunia. Tiga orang pasien COVID-19 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Sabtu siang meninggal dunia. Dari tiga pasien yang meninggal dunia, dua pasien adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum TC Healer, Sebaumere. Sedangkan satu pasien lainnya meninggal dunia di Rumah Sakit Santo Gabriel, Kewapante. Seluruh pasien yang meninggal dunia, masuk rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, dan ada yang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Yang penting jauh itu adalah paten, romer. Romer di Wedawarau, beliau waktu ketidikan itu mengalukan sesak nafas dan hipertensi. Terus yang duanya juga itu, keluhan kedua adalah sesak nafas. Sesuai prosedur, ketiga jenazah ini dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dengan bertambahnya tiga orang meninggal dunia, total kasus pasien yang meninggal dunia di Kabupaten Sika berjumlah enam orang. Sedangkan kasus positif sejak awal Januari hingga bulan Maret, sebanyak 702 orang. Karena itu warga diimbau untuk selalu mentaati protokol kesehatan, dan bagi yang belum menjalani vaksinasi, untuk segera menjalani vaksinasi. John Dagomes melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.